Intro Assalamualaikum Wr Wb Video viral wanita Bangladesh di gilir 4 pria dan 1 wanita beredar di tiktok Dalam video tersebut terlihat seorang wanita tengah disiksa dan dipaksa oleh setidaknya 4 pria dan 1 wanita Sontak video wanita Bangladesh di gilir 4 pria dan 1 wanita tersebut membuat warga netgram Rupanya salah satu pelaku diidentifikasi sebagai Ridhoi Babo Seorang tiktoker asal Bangladesh yang memang kerap berburu wanita lugu Modus operandi dan Ridhoi Babo adalah mengajak para wanita untuk membuat video tiktok bersama Dan akhirnya membawa mereka pergi ke berbagai lokasi Setelah video tersebut beredar kepolisian Assam mengumumkan Ridhoi Babo dan komplotannya sebagai buronan Tak lama setelah itu mereka berhasil ditangkap di Bangaluru, India Yang mengejutkan ternyata Ridhoi Babo yang memiliki nama asli Rifatul Islam Ternyata Ridhoi Babo yang memiliki nama asli Rifatul Islam ini adalah anggota jaringan human trafficking atau perdagangan manusia internasional dari Bangladesh Dilansir dari Truskop News, anggota komplotan yang berhasil diungkap identitasnya adalah Sagar usia 23 tahun, Mohamed Babeshaiks usia 30 tahun, Ridhoi Babo usia 25 tahun, Hakil 23 tahun Sementara identitas satu wanita tidak dibeberkan Polisian Bengaluru masih menyelidiki apakah komplotan Ridhoi Babo tinggal di India secara legal atau merupakan imigran gelap Saat ini korban diinformasikan tengah berada di luar Bengaluru Namun polisi tengah berusaha untuk menyelidiki jinjak wanita tersebut agar bisa dimintai keterangan Terungkap korban merupakan warga negara Bangladesh dan sudah keluar dari rumah orang tuanya selama 9 bulan Wanita tersebut akhirnya disiksa, diprokosa, serta direkam Ia kemudian bertemu dengan Ridhoi Babo dan komplotannya karena berselisih mengenai masalah uang Tak hanya itu, ia pun diperas oleh Ridhoi Babo dan kelompoknya setelah video tersebut direkam Saya melihat video kekejaman seorang pria Mengenai seorang wanita Itu sudah biadab Apalagi seorang wanita Dia seorang ibu Yang bisa melahirkan seorang alam Dimana hati nuraninya Tolong Ini wanita dari pemeladis Kita gak tahu dia muslim atau non muslim Tapi tetap aja Dia seorang wanita Yang harus kita lindungi Bukan kita Aniaya seperti itu Pikir Seorang pria Tanpa ada wanita Hidup itu sia-sia Jadi tolong Bagi siapapun Jangan pernah mencoba Mengenai seorang wanita Saya mengutuk Orang yang tersebut Mengenai seorang wanita Yang tidak berdaya Saya pun melihat Jujur sudah tidak Tidak kuat melihat Karena Kejamnya dia Dimana hati nuraninya Tapi Alhamdulillah Pelaku-pelakunya sudah tertangkap Kalau bisa Jangan dikasih sepuluh Hukum mati semua Kami juga biadab Melebih dari binatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anaya disembakoh Turut berbela sungkawa Dan berduka cita yang sedalam-dalamnya Untuk Seorang wanita Bangladesh Dan mudah-mudahan Harapan saya Tidak terjadi Di negara kita Dan insya Allah Mudah-mudahan Apa yang diperbuat oleh pelakunya Mendapatkan ganjaran yang setimpal Kalau bisa Sesudah tertangkap Dihukum mati Demikian Rasapela sungkawa saya Terima kasih untuk Teman-teman Di Indonesia Yang sudah Berpartisipasi Untuk mengucapkan Rasa duka cita yang sedalam-dalamnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yvon Mini Setelah melihat Kejadian Video viral Di Bangladesh Seorang wanita Di Bangladesh Yang dikeroyok oleh Empat orang laki-laki Sangatlah miris bagi saya Sedih saya melihat Video viral itu Seorang wanita Di Bangladesh Dikeroyok oleh Empat laki-laki Apakah begitu Kita menghormati Seorang perempuan Perempuan itu Harus dihormati Disayangi Dimanjak Bukan harus dikasarin Atau dizolimi Ingat Kita lahir ke dunia ini Kalau tidak ada perempuan Tak akan ada kita di dunia ini Karena dari rahim perempuan Kita bisa ada di dunia ini Maka Jangan sekali Menyakiti Atau menzolimi Seorang perempuan Perempuan itu Harus dilunangi Kalian mau bagaimanapun Karena perempuan adalah Yang paling utama Perempuan Dapat membahagiakan Perempuan Dapat menghancurkan Begitu juga Kita laki-laki Jangan Sekali Untuk menzolimi Atau meniksa perempuan Apalagi Di video viral tadi Yang saya lihat Iris banget Kayak Tidak ada pekerjaan lain Seperti yang lain-lainnya Kalau pengen ngetop Pengen terkenal Jangan begitu Masih banyak kerjaan lain Lindungi perempuan Jangan Dizolimi Cuma itu Pesan saya Ingat Tidak adakan ada kita Laki-laki Kaum laki-laki Kalau tidak ada kaum perempuan Karena dari kaum perempuan Kita telahir ke dunia ini Bila Tudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ужасan Jangan lupa Kasih Jangan lupa Terima 軌 Terima kasih.